Si tangan halilintar jilid sebelas. Akan tetapi Song Kuan segera mengeluarkan ilmu pedangnya yang amat hebat. Dia mengeluarkan teriakan melengking dan tiba-tiba bentuk pedang di tangannya lenyap, berubah menjadi gulungan sinar perak yang menyilaukan mata. Gulungan sinar ini selain menjadi perisai yang melindungi seluruh tubuhnya, juga dari gulungan sinar pedang itu menyambar kilatan-kilatan pedang yang mengirim serangan balasan. Hiya, terang-terang CDNGG tiga orang pengeroyok berseru kaget ketika golok mereka terlepas dan terpental dari pegangan mereka dan sebelum hilang rasa kaget mereka, tiga orang itu sudah terpelanting roboh di sambar kilatan sinar pedang. Tengbok dan tiga orang anak buahnya terkejut sekali. Akan tetapi kembali Song Kuan mengeluarkan pekik melengking dan dia membuat gerakan jurus Ngo Heng Keng Tian, lima unsur melengkung di langit, sebuah jurus ilmu pedang Ngo Heng Kiam Sud yang amat hebat. Kilatan pedang menyambar-nyambar dengan dasyatnya, lebih cepat daripada kedipan matu dan terdengar tengbok dan tiga orang anak buahnya berteriak kesakitan dan merekap pun roboh satu demi satu sebelum mereka tahu apa yang terjadi. Tujuh orang penjahat itu tewas seketika karena pedang di tangan Song Kuan itu menyerang dengan tepat ke arah bagian yang mematikan. Melihat ini, Ang Jip Tojin menghela nafas. Sian Chai, engkau agak terlalu keras, Song Tai Hiap, akan tetapi pintu tidak menyalahkanmu. Bagaimanapun juga, mereka adalah bangsa kita sendiri. Sayang, di zaman yang buruk ini, di mana bangsa asing mancu menjajah tanah air kita, terdapat banyak bangsa kita sendiri yang menjadi pengkhianat, sudi menjadi antek penjajah. Dan lebih menyedihkan lagi, terdapat lebih banyak lagi orang-orang seperti mereka yang tidak memperdulikan nasib rakyat jelata yang sudah ditindas penjajah, bahkan mereka masih tegam menambah derita rakyat dengan perbuatan jahat mereka. Toti yang benar, kata Song Kui, adik kandung Song Kuan yang merupakan orang kedua klong yang gotai helat, berusia 38 tahun dan berwajah tampan bertubuh sedang. Namun Song Kui ini kalau menghadapi penjahat, bahkan lebih galak dan keras daripada kakaknya, maka dunia kangung memberi julukan kiamu, setan pedang, padanya. Dosa paling besar para penjahat ini adalah kepura-puraan mereka menjadi pejuang, padahal itu hanya sebagai kedok saja untuk mencari keuntungan demi kesenangan diri mereka sendiri, sudahlah, Ang Jip Tojin menghela nafas panjang pula. Bagaimanapun juga, mereka adalah juga manusia-manusia dan setelah menjadi mayat, kita harus mengurus mereka sebagaimana mestinya dengan baik-baik. Ang Jip Tojin lalu mengambil perhlasan milik Kui Sya, G dari Saku, Baju Tengbok, kemudian dia menyuruh para anak buah pejuang untuk mengurus tujuh mayat gerombolan itu dikebumikan bersama semua jenazah yang sudah dipetikan. Setelah semua penguburan selesai, Ang Jip Tojin mengajak Kui Sya yang duduk bercakap-cakap di ruangan dalam kudil tua. Nyonya muda ini sudah agak segar karena mendapat kesempatan mengasuh dan ia mendapatkan obat gosok dari Ang Jip Tojin untuk mengusir rasa penat dan pegal-pegal pada kedua kakunya. Mereka, Ang Jip Tojin, lima pendekar Cheong, Yang, dan Kui Sya, duduk mengelilingi meja kayu sederhana dan duduk di atas bangku-bangku kayu yang kasar. Ang Jip Tojin menyerahkan perhiasan yang diambilnya dari Saku Baju pada mayat tenggok dan menyerahkannya kepada Kui Syang. Kui Syang membiarkan perhiasan itu bertumpuk di atas meja di depannya dan ia berkata setelah memandangi enam orang pendekar itu satu per satu. Saya mengaturkan banyak terima kasih kepada To Tiang dan para Tai Hiap di sini karena tanpa pertolongan Cui, Anda sekalian, saya tentu sudah membunuh diri daripada diperhina manusia jahat itu, suaranya mengandung keharuan. Jangan bicara demikian, To Anio. Kami memang bermaksud menyelamatkanmu seperti yang dipesan suamimu. Ketahuilah bahwa suamimu, Lau Heng San, adalah orang segolongan dengan kami, Kui Syang memandang heran, pandang mata penuh pertanyaan kepada Tosu itu. Orang segolongan? Apa maksud To Tiang? Bukankah, bukankah suami saya komandan pasukan Garuda Sakti yang memusuhi golongan To Tiang hal itu terjadi karena dia telah tertipu oleh ayah tirimu, To Anio, sehingga dia menduga bahwa kami adalah segerombolan orang jahat. Akan tetapi dia telah sadar akan kekeliruannya setelah bertemu dengan gunyah yang menjadi seorang di antara kami. Apalagi mendengar bahwa ayah ibunya di Dusun Lin Han Kuan dibunuh kaki tangan Tio Chiang Kun. Dia menjadi sadar, marah dan mengamuk di gedung Tio Chiang Kun. Akan tetapi sebelumnya dia sudah menitipkan engkau kepada kami agar kami suka melindungimu, lalu, lalu, di mana dia sekarang tiba-tiba wajahnya muda itu menjadi pucat sekali. Dari pandang matu dan sikap enam orang yang duduk di depannya itu ia mendapatkan firasat yang mengerikan. Di mana suamiku Ang Jip To Jin mengerutkan alisnya. Berat rasa hatinya untuk menceritakan. Pada dasarnya memang perasaan Tosu ini lembut dan peka sekali. Dia memandang kepada Song Kuan dan memberi isarat dengan pandang matanya agar pendekar itu yang bercerita. Begini, To An Yiu. Setelah dia sadar bahwa dia membantu pihak yang jahat dan memusuhi para pendekar pejuang pembela bangsa dan tanah air, dan mendengar bahwa orang tuanya sendiri dibunuh kaki tangan Tio Chiang Kun karena berkenalan dengan Pat Jiu Singkai, guru suamimu, maka Lau Heng San lalu pergi ke gedung Tio Chiang Kun mengamuk. Kami menyusul dan membantunya-nya. Ia berhasil membunuh para jagohan di sana, juga berhasil membunuh Tio Chiang Kun, akan tetapi dia sendiri juga tewas. San Koko Kuis yang menjerit dan roboh pingsan, terkulai dan tentu akan terjatuh dari kursinya kalau tidak ada bayangan orang yang cepat menyambarnya sehingga ia tidak sampai terjatuh. Bayangan itu bukan lain adalah Magiok yang baru saja masuk dan melihat nyonya muda itu terkulai, dia segera menyambar dan menangkapnya sehingga Kuis yang tidak terguling. Magiok memondong tubuh Kuis yang memandang kepada enam orang itu, menggeleng kepala dan berkata halus. Air, kalian terlalu mengguncangnya, tidak seharusnya berita itu disampaikan begitu mendadak, mendapatkan teguran dari pemimpin para pejuang ini, Ang Jip Tojin menjawab, Lam Hong, Naga Selatan, maafkan kami. Pinto yang tadi menyuruh Song Tai Hiap menyampaikan keterangan itu kepadanya, Sudahlah, kita harus merawatnya. Kasihan sekali wanita ini. Baru saja kematian suaminya dan juga kehilangan ayah kiri dan ibunya, dia membawa tubuh Kuis yang ke dalam sebuah kamar di kudil itu dan merebahkannya di atas pembaringan kayu. Setelah menekan beberapa jalan darah untuk membuat wanita itu tidur pulas agar lahir batinnya dapat beristirahat, Magiok keluar menemui teman-temannya. Setelah pemimpin pejuang itu mengambil tempat duduk, Sung Kuan bertanya sambil menatap wajah Magiok yang berjuluk Lam Leong, Naga Selatan, itu dengan heran. Ma Eng Hiong, pendekar Ma, apa yang kau maksudkan ketika berkata bahwa Lao Toan Yeo juga kehilangan ibunya Magiok menghela nafas panjang? Kalian tentu tahu bahwa dahulu, ketika mendiang Bu Kiat masih menjadi panglima, dia adalah seorang rekanku, sama-sama menjadi panglima dalam pasukan pimpinan General Gou Sam Kwei. Bahkan kami menjadi sahabat baik dan aku mengenal pula istrinya. Juga Bu Kui Siang yang kini menjadi istri Lao Heng San itu baru berusia 2 tahun ketika ayah kandungnya tewas dalam pertempuran. Aku hanya mendengar bahwa Nyonya Bu dan anaknya menjadi tawanan busuh dan selanjutnya aku tidak mendengar lagi kabar beritanya. Ketika aku menjadi tawanan, baru ku ketahui bahwa istri Tio Cidgan atau Pangeran Abagan itu adalah Nyonya Bu Kiat. Karena itu, ketika terjadi keributan dan kalian membebaskan aku, aku segera mencari Nyonya Bu dan putrinya, namun keduanya pergi tiada yang tahu kemana. Kini, Bu Kui Siang dapat kalian selamatkan, akan tetapi aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Nyonya Bu Kiat. Nah, bukankah itu berarti bahwa Kui Siang sekarang ini telah kehilangan segala-galanya? Siancai! Kasihan sekali Nyonya muda itu kata Ang Jit Ojin, tokoh Butong Pai itu. Akan tetapi, Pinco juga hanya mendengar dari penyelidik bahwa istri muda Pangeran Abagan itu adalah bekas istri Panglima Bu Kiat yang menjadi pahlawan. Bagaimana ia dapat tiba-tiba menjadi istri seorang Pangeran, Mancu, orang yang telah menewaskan suaminya dalam perang hem, aku dapat menduganya aku masih ingat bahwa Nyonya Bu adalah seorang wanita terpelajari yang berbudi baik. Seorang wanita seperti dia tidak mungkin sudi merendahkan diri, baru saja kematian suaminya lalu sudi menjadi istri muda seorang Panglima Mancu, apalagi musuh suaminya, kalau tidak terpaksa sekali. Dan satu-satunya hal yang memaksanya tentu saja putrinya. Ia tentu terpaksa di peristri Pangeran Abagan yang menyamar sebagai Tio Cigan karena ingin menyelamatkan putrinya, Bu Kui Siang yang kemudian menjadi istri Lau Heng San. Angjip Tojin dan lima orang pendekar Cheong yang itu mengangguk-angguk dan kembali tosu itu menggumam. Kasihan sekali, kini ia harus menderita, hidup seorang diri ditinggal mati suari dan kehilangan ibu. Ya, memang kasihan. Apalagi ia nasih ditambah tugas berat, harus menelihara calon anaknya seorang diri, kata Magiok Samidi menghela nafas panjang, lupa bahwa dia sendiri baru saja kehiangan putrinya yang tercinta. Eh, apa maksudmu, Lam Hang Ang Tot Yang? Ketika tadi aku membawanya masuk dan memeriksa kesehatannya, aku mendapat kenyataan bahwa Bu Kui Siang itu telah mengandung, Mungkin sudah 2-3 bulan, jawab Magiok yang selain seorang ahli silat kenamaan juga seorang yang pandai dalam ilmu pengobatan. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Mang Hiong, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tanya Song Kuan mewakili para saudara mudanya dan Ang Jip To Jin juga memandang wajah pemimpin itu dengan ingin tahu. Kita harus cepat meninggalkan kudil ini. Mereka mendatangkan pasukan besar dari kota raja dan tak lama lagi mereka tentu akan menyerbu ke sini. Bagaimanapun juga, gerakan kita berhasil. Kita sudah dapat membunuh pangeran abagan dan membasmi kaki tangannya. Kota Kengkuan telah terbebas dari penindasan seorang pangeran mancu. Kita harus terpencar, dan masing-masing menghimpun kekuatan dimanapun kita berada dan melanjutkan gerakan kita menentang para pembesar yang menindas rakyat, mengganggu pemerintah kerajaan penjajah mancu, 6 orang pendekar itu mengangguk menyetujui. Dan bagaimana dengan lau to anyo tanya Ang Jip To Jin? Hem, maksudmu Bu Kui Siang? Ia menjadi tanggung jawabku. Mengingat sahabatku, mendiang panglima Bu Kiat, dan mengingat pula akan jasa lau hengsan, maka sudah menjadi kewajibanku untuk mencarikan jalan terbaik bagi Bu Kui Siang. Aku tahu bahwa mulai sekarang, ia tentu menjadi seorang buruan pemerintah seperti juga kita, dan kalau tidak ditolong, wanita lemah seperti ia tentu akan cepat tertawan, memang kita tidak boleh membiarkan ia tertawan. Engkau mempunyai tugas yang amat berat, Lam Leong. Kemanakah engkau hendak membawa ia pergi? Dan di mana kami dapat menghubungimu tanya Ang Jip To Jin? Kukira, mulai sekarang lebih baik kita berjuang sendiri-sendiri untuk melindungi dan menolong rakyat. Dengan berpencar sendiri-sendiri kita akan lebih leluasa bergerak dan lebih mudah bersembunyi dari tangan panjang pemerintah penjajah mancu. Aku sendiri akan pergi ke Taisan, menghadap Locian Pua, orang tua gagah, Pek In San Jin, orang gunung awan putih, dan mengabarkan tentang kematian Locian Pwe Pet Jiusin Kai dan kematian muridnya Ngo Jau Weng Tan Kok. Selain itu, aku hendak mencarikan tempat yang aman bagi Bu Kui Siang di sana. Mungkin untuk sementara waktu, kalau Locian Pwe Pet In San Jin mengizinkan, aku akan berada di sana untuk mohon petunjuknya memperdalam ilmu silatku. Demikianlah, para pendekar itu, Magiok, Ang Jip To Jin, kelima Chiang Yang Gau Tai Hiap yang terdiri dari Song Kuan, adiknya Song Kui, Chiang Hau Seng, Bhe Kam, dan Libun, dan beberapa orang Ang Gauta Pejuang lain yang menjadi anak buah mereka, berkemas dan satu demi satu berpamitan kepada Magiok yang menjadi pemimpin mereka, lalu meninggalkan kuil itu. Setelah semua orang pergi dan hanya tinggal Ang Jip To Jin yang masih menemannya karena Magiok memang menahannya untuk memberi keterangan kepada Bu Kui Siang, mereka berdua lalu menyadarkan Kui Siang yang masih tertidur pulas karena ditotok jalan darahnya oleh Magiok tadi. Wanita itu terbangun dan melihat ada dua orang laki-laki duduk di atas bangku dalam kamar itu, ia segera bangkit duduk, ia mengenal Ang Jip To Jin To Su tinggi kurus berjenggot panjang itu, akan tetapi ia tidak mengenal pria yang seorang lagi. Akan tetapi wajah pria itu tidak mendatangkan rasa takut di hatinya. Wajah seorang laki-laki setengah tua yang tampan gagah, mukanya bersih tanpa kumis atau jenggot, pandang matanya tajam dan lembut, mulutnya tersungging senyuman ramah dan penuh pengertian, pakaiannya seperti seorang petani sederhana namun bersih dan rapi. Akan tetapi, begitu tersadar, Kui Siang segera teringat akan suaminya yang dikabarkan telah tewas, maka ia lalu turun dari pembaringan dan langsung menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Ang Jip To Jin sambil menangis. Tau Tiang, benarkah, benarkah suami saya telah tewas duduklah yang tenang, Tau An Yio, dan kuatkan hatimu, kata Ang Jip To Jin sambil membangunkan Kui Siang dan menuntun wanita itu duduk kembali ke atas pembaringan. Hentikan tangismu, Kui Siang, dan tambahkan hatimu. Mendiang ayahmu, Bukiat, dan mendiang suamimu, Lau Heng San, adalah pendekar-pendekar gagah perkasa. Mereka tidak akan senang melihat sikapmu yang lemah ini. Hentikan tangismu dan kuatkan hatimu. Ingat akan kandunganmu yang harus kau jaga baik-baik, kata Magyok dengan suara lembut berwibawa. Mendengar ini Kui Siang terbelalak memandang laki-laki yang tidak dikenalnya itu. Ang Jip To Jin, segera memperkenalkan. Lau To An Yio, ini adalah pendekar Magyok yang berjuluk Lem Leong, selama ini menjadi pemimpin kami para pejuang. Mulai sekarang engkau berada dalam perlindungannya, Kui Siang masih memandang heran, saking herannya ia sampai lupakan kesedihannya dan tidak menangis lagi. Apalagi mendengar bahwa mendiang ayah kandungnya dan mendiang suaminya tidak suka melihat ia menangis. Akan tetapi, bagaimana engkau mengenal mendiang ayah kandungku, suamiku dan tahu akan keadaan diriku Kui Siang, tentu saja engkau tidak mengenalku, karena ketika itu engkau masih berusia 2 tahun. Aku sudah mengenalmu ketika engkau berusia 2 tahun, ayah kandungmu, mendiang Bu Kiat, adalah rekanku. Kami sama-sama panglima dalam pasukan Jenderal Gow Sam menentang penjajah Manchu. Aku juga mengenal ibumu dengan baik. Dan aku mengenal suamimu karena akulah yang pertama-tama menjadi tawanan panglima Manchu Tio, ayah tirimu itu yang sesungguhnya adalah seorang pangeran Manchu bernama Abagan. Sekarang, keadaan kita di sini amat berbahaya. Setiap saat pasukan pemerintah Manchu akan datang menyerbu. Karena itu, semua pejuang sudah pergi dan engkau juga harus cepat melarikan diri karena mulai sekarang engkau dianggap istri seorang pemerontak. Aku akan membawamu melarikan diri dan akan melindungimu, Kui Siang, Lao Toa Nio, percayalah. Dalam perlindungan Lam Leong, engkau akan aman dan selamat. Nah, sekarang sudah tidak ada waktu lagi. Cepatlah berkemas dan bawa semua barangmu, Toa Nio, benar, Kui Siang. Kita harus pergi sekatang juga, kata Manchu. Kalau ada pertanyaan lagi, kita bicarakan dalam perjalanan saja, tidak ada lain jalan bagi Kui Siang kecuali menaati ucapan kedua orang itulah maklum bahwa ia berada di tangan orang-orang sakti yang dapat dipercaya. Apalagi Magiok yang mengaku sebagai sahabat mendiang ayah kandungnya. Dan melihat wajahnya saja sudah menimbulkan kepercayaan besar dalam hatinya. Ia bahkan yakin bahwa seorang laki-laki dengan sinar mata, senyum dan sikap seperti, itu tidak mungkin mempunyai watak yang jahat. Akhirnya mereka bertiga meninggalkan kubil itu dan setelah tiba di jereng Bukit Ayam, Ang Jit Tojin dan Magiok berhenti melangkah. Tosu itu mengangkat kedua tangan ke depan dada, memberi hormat sambil berkata, Lam Leong, kita berpisah di sini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dan bekerja sama kembali di masa mendatang, Magiok membalas penghormatan itu. Ang Totiang, selamat berpisah, dan banyak terima kasih atas bantuanmu selama ini, Lau Toanio, jaga baik-baik dirimu dan taatilah semua petunjuk lenhang yang melindungimu, terima kasih, Totiang, jawab Kui Sing, di ilam hatinya merasa terharu karena Tosu itu juga bersikap amat baik terhadap dirinya. Ang Jit Tojin lalu berkelebat lenyap lari situ, berlari amat cepatnya. Nah, sekarang kita mengambil jalan sendiri. Di lereng sana itu terdapat sebuah dusun. Aku akan mencari seekor kuda. Apakah engkau dapat menunggang kuda, Kui Sing Bisa, Paman? Suamiku pernah mengajarkan aku menunggang kuda, lehernya seperti dicekik ketika ia teringat akan suaminya, namun ditahannya agar tidak menangis. Mereka lalu menuju ke sebuah dusun yang berada di lereng Bukit Ayam. Benar saja, Magiok bisa mendapatkan seekor kuda yang cukup baik, yang dibelinya agak mahal sehingga mulai dari dusun itu, Kui Sing dapat menunggang kuda, diiringkan Magiok yang berjalan kaki. Dalam perjalanan itu, Magiok mencerita Kari Kenibali dengan jelas tentang kematian laung hengsan yang menyadari kesalahannya sehingga dia mengamuk, membunuh Tio Chiangkun dan para jagoannya dan dia sendiri tewas. Bagaimanapun juga, suamimu menjadi kaki tangan pemerintah penjajah mancu karena tertipu, dan dia sudah menyadari kesalahannya, bahkan dia tewas sebagai seorang pahlawan pembela tanah air dan bangsa. Dia mati secara terhormat. Kui Siang patut dibanggakan. Namanya akan tetap dikenang sebagai seorang pahlawan bangsa, Kui Siang tidak menangis akan tetapi ia mengusap beberapa air matu yang mengalir ke atas pipinya. Akan tetapi setelah ayah teriku dan suamiku meneninggal, lalu bagaimana dengan ibuku, aku sudah berusaha mencari nyonya bu, akan tetapi tidak dapat menemukannya. Yang jelas, ibumu melarikan diri, akan tetapi tidak ada yang tahu kemana larinya, aduh, kasehan ibu ya, kasihan nyonya bu. Akan tetapi percayalah, Kui Siang, orang yang baik seperti ibumu pasti dilindungi Tian dan ia akan selamat. Akanku selidiki dan cari kemana ia pergi dan tentu akanku pertemukan denganmu kalau kelak aku berhasil mencarinya, terima kasih, Paman. Akan tetapi sebetulnya apakah kesalahan ayah Tio Cigan maka Paman sekalian memusuhinya. Menurut aku, selama aku menjadi anak dirinya, dia adalah seorang yang baik hati. Bahkan suamiku dulu juga memuji-mujinya. Mengapa Paman sekalian begitu membencinya sejenak magiok menghela nafas panjang. Dia adalah seorang yang berpengalaman luas, bukan saja ahli silat namun juga mengerti tentang persoalan manusia dengan segala ragamnya. Sambi menuntun kuda yang ditunggangi Kui Siang, akhirnya dia bicara. Begitulah keadaan dunia ini, Kui Siang. Kita manusia dipermainkan oleh keadaan yang selalu bertentangan. Kerajaan Mancu, dalam hal ini tentu saja para pucuk pimpinannya, angkara murka dan menjajah tanah air kita. Tentu saja rakyat Mancu membela negaranya sebagai warga negara yang berbakti kepada bangsa dan tentu saja oleh bangsa Mancu. Sendiri para pembela negara itu dianggap sebagai pahlawan. Ayah Tirimu adalah seorang pangeran Mancu bernama Abagan. Dia seorang yang cerdik dan dia sengaja menyamar menjadi seorang hon bernama Tio Cidan yang menjadi panglima kerajaan Mancu. Tentu saja dia seorang warga negara Mancu yang baik karena membela kerajaan bangsanya mungkin saja dia pun seorang yang baik seperti yang kau katakan tadi. Namun bagi kami, dia adalah seorang kaki tangan penjajah yang amat jahat, yang menindas bangsa kami. Mungkin saja pribadinya baik, akan tetapi sifat pekerjaannya adalah jahat. Kami golongan pejuang selalu menentang dan memusuhi para pembesar Mancu, tiada bedanya bagi kami apakah mereka itu berpribadi baik atau buruk, karena mereka merupakan kaki tangan penjajah yang menindas rakyat, kuis yang mendengar banyak keterangan dari Magiok sehingga ia mulai mengerti tentang perjuangan para pendekar. Apalagi setelah ia mendengar tentang sepak terjang ayah kandungnya, bukiat, yang mengorbankan nyawa demi perjuangan melawan penjajah Mancu. Bangkit pula semangatnya dan diam-diam ia pun bersyukur bahwa suaminya tewas sebagai seorang pejuang, bukan sebagai antek penjajah. Mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka menuju Taisan. Dalam perjalanan jauh yang makan waktu lama itu Magiok bersikap baik, kebapakan, sopan dan penuh perhatian terhadap kuis yang sehingga kuis yang merasa bersyukur dan berterima kasih. Juga kuis yang merasa kasihan sekali melihat nasib. Magiok, mendengar betapa istrinya telah meninggal dunia dalam keributan perang, bahkan belum lama ini, ketika terjadi pertempuran menentang Tio Chiang Kun, putrinya yang bernama Mahang Lian, anak tunggalnya, juga tewas. Kini Magiok juga sebatang kera, namun pendekar itu sama sekali tidak pernah memperlihatkan kesedihan, walaupun sebagian rambutnya mendadak telah berubah menjadi putih kemana perginya Nyonya Bu, ibu Ndung Bu Kuisyang. Nasib Nyonya ini memang amat menyedihkan. Dalam usia muda, baru 20 tahun, sebagai seorang ibu dari anak yang berusia 2 tahun, ia telah ditinggal mati suaminya, Panglima Bu Kiat, dan ia sendiri bersama putrinya yang masih keel menjadi seorang tawanan Tio Chiang Kun, Panglima Pasukan Mancu. Kemudian ia diambil istri muda oleh Tio Chiang Kun walaupun hatinya menolak, mengingat bahwa Tio Chiang Kun adalah musuh mendiang suaminya yang menyebabkan kematian suaminya, namun terpaksanya nyonya bu menerima karena Tio Chiang Kun mengancam akan membunuh anaknya yang baru berusia 2 tahun itu. Demi keselamatan anaknya, ia mengorbankan dirinya. Memang harus diakuinya bahwa Tio Chiang Kun mencintanya, juga pembesar itu menyayang Kuisyang seperti anak sendiri. Akan tetapi hatinya ini menjadi semakin sakit ketika akhirnya ia mengetahui bahwa suaminya yang memakai nama Tio Chiang Kun itu sebetulnya seorang pangeran mancu bernama Abagan. Akan tetapi hal ini disimpannya dalam hati sebagai rahasia dan tidak memberitahukan kepada putrinya. Sikap baik Tio Chiang Kun terhadap dirinya dan juga terhadap kuis yang agak menghibur hatinya. Maka ia pun bertahan menjadi istri Tio Chiang Kun sampai 18 tahun lamanya. Akan tetapi, pada suatu hari ia mendengar kabar bahwa suaminya, dalam memerantas gerombolan pemberontak, telah menawan seorang yang bernama Magiyok. Dari para pelayan dan pengawal ia mendengar bahwa Magiyok itu seorang pemimpin pemberontak. Ketika mendapat kesempatan mengintai, ia terkejut sekali mengenal Magiyok sebagai Maciyang Kun, panglimah yang menjadi rekan mendiang suaminya ketika sama-sama membantu pasukan Jenderal Gousen Kwei. Maka, ia pun dengan lembut dan tidak mecolok ikut membujuk suaminya agar jangan membunuh Magiyok, dengan alasan yang lama seperti dikemukakan Lau Heng San bahwa dengan memenjarakannya, maka dapat memancing datangnya para pemberontak lainnya. Kemudian datanglah peristiwa, yang sama sekali tidak disangka-sangkanya itu Lau Heng San, mantunya, mengamuk dan membunuhi para jagoan, bahkan juga Tio Chiang Kun dibunuhnya sehingga mati Sampiu. Mantunya itu dibantu oleh para pendekar yang memberontak. Dalam keributan ini, Nyonya Bu yang telah menjadi Nyonya Tio itu mencari putrinya. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia tidak dapat menemukan putrinya. Sementara itu pertempuran masih berlangsung hebat dan bahkan terjadi pembakaran gedung. Nyonya Bu menjadi panik dan ia pun melarikan diri lewat pintu belakang lama maklum bahwa malah petaka telah menimpa dirinya lagi. Lau Heng San telah bersatu dengan pemberontak. Hal ini tentu akan berakibat buruk sekali terhadap diri putrinya, Bu Kui Siang. Dan ia sebagai ibunya pasti akan terlibat pula. Oleh karena itu, wanita yang berusia 40 tahun itu dapat mengambil seekor kuda dari belakang gedung dan ia melarikan diri keluar dari kota Kengkoan dengan menunggang kuda. Walaupun bukan seorang ahli, namun sedikit banyak Nyonya Bu pernah belajar ilmu silat di waktu muda dan ia pun pandai menunggang kudala terus membalapkan kudanya keluar dari pintu gerbang kota Kengkoan sebelah barat. Karena panik melihat mantunya mengamuk, gedung terbakar dan putrinya melarikan diri, Nyonya Bu Iupa sehingga dalam pelariannya itu ia tidak membawa apapun kecuali pakaian dan perhiasan yang menempel di tubuhnya. Akan tetapi pakaian dan perhiasan yang dipakainya itu cukup indah dan berharga untuk menarik perhatian gerombolan yang jahat. Pada masa itu, pemerintah Ceng, Manchu, baru saja berhasil menumpas perlawanan Jenderal Gousen Kwei sehingga pemerintah yang baru saja menang itu belum sempat mengatur keamanan di seluruh Cina yang teramat luas itu. Oleh karena itu, dalam suasana yang keruh itu, di mana pasukan penjaga keamanan belum banyak, terjadilah hukum rimba dan orang-orang yang kuat badannya namun lemah batinnya, dikuasai nafsunya sendiri dan bertindak sewenang-wenang. Kecenderungan manusia yang menjadi jahat untuk menyenangkan diri, merajalalah karena pemerintah baru masih belum sempat membenahi keamanan tambah lagi dengan adanya sikap pemberontak dari rakyat yang sebagian besar tidak suka melihat tanah air dikangkangi orang Manchu dan bangsanya dijajah. Maka keadaan menjadi kacau dan orang-orang mempergunakan setiap kesempatan untuk mencari kesenangan mengumbar nafsu tanpa memperdulikan bahwa perbuatan mereka itu keji dan jahat. Setelah membalapkan kudanya selama setengah malam dan pagi harinya, akhirnya Nyonya Bu terpaksa menghentikan larinya kuda yang sudah hampir ambruk karena kehabisan nafas dan kelelahan itulah berhenti di sebuah jalan yang sepi yang terletak di ancara dua buah bukit. Suasana di situ lengang dan sunyi sekali. Mahathari mula menyinarkan cahayanya yang hangat, di depan sana tampak gerombolan pohon, menandakan bahwa itu adalah sebuah hutan. Nyonya Bu juga lelah sekali namun hatinya merasa lega karena ia sudah dapat menunggalkan kota Kengkoan tidak tahu bahwa ia sudah berada jauh dari Kengkoan, namun tidak tahu berada di Elmana dan lebih tidak tahu lagi lah hendak pergi ke manalah sudah tidak membuyai keluarga lagi. Putrinya, satu-satunya keluarga, tidak tahu pergi ke mana. Mungkin keluarga Tio Chiangkun masih ada. Mungkin putera-puteranya masih ada. Akan tetapi selama ini ia merasa asing dari keluarga suaminya itu. Keluarga suaminya dan istri pertama suaminya adalah keluarga mancu danlah sebagai seorang wanita Tuhan agaknya dipandang rendah dan dihasinkan. Kalau saja Tio Chiangkun tidak menyayang ia dan puterinya, mungkin sudah lama mereka berdua diusir dari gedung Tio Chiangkun. Nyonya Bu melepas kendali koda dan membiarkan kodanya minum dari air anak sungai kecil yang mengalir di dekat dan lalu makan rumput yang tumbuh subur di situ. Ia sendiri kelelahan dan duduk di atas batu di bawah sebatang pohon. Hatinya sedih dan bingung. Sebelum melarikan diri, ia mendengar bahwa suaminya dan mantunya saling bunuh, berkelahi dan mati sampil keduanya tewas. Putrinya menghilang gedungnya terbakar dan ia kehilangan segala galanya. Akan tetapi Nyonya Bu tidak menangis, melainkan termenung bingung. Air mata wanita itu sudah habis ditumpahkan dalam tangisnya selama bertahun-tahun semenjak ia ditinggal mati bukiat, suaminya yang pertama lah mengorbankan dirinya, membiarkan dirinya di peristeri Tio Chiangkun yang ia ketahui adalah pangeran abagan. Hatinya sudah mengeras dan ia hanya dapat merasakan bahagia kalau melihat putrinya, Bu Kui Chiang, hidup berbahagia. Akan tetapi sekarang mantunya tewas dan Kui Chiang menghilang. Habislah sudah segalanya. Dan ia merasa kesepian bukan main, tak tahu apa yang harus ia lakukan dan kemana ia harus pergi. Karena semalam menunggang kuda dan tubuhnya penat sekali, duduk di bawah pohon yang melindunginya dari sengatan matahari pagi, dihembus angin yang bersilir lembut dan sejuk, Nyonya Bu tidak dapat menahan rasa kamuknya lagi. Ia bersandar pada batang pohon dan sebentar saja ia sudah tertidur nyenyak. Entah berapa lama ia tertidur pulas, Nyonya Bu tidak tahu. Ia terbangun karena merasa rambutnya ada yang menarik-menarik. Ketika ia terbangun dan lembuka matanya, tidak ada siapa-silapa di situ. Karena masih mengantuk, ia pun memejamkan kedua matanya kembali. Baru saja matanya terpejam, ia merasa betapa kedua kakinya tersentuh sesuatu. Cepat ia membuka kedua matanya dan kini ia terbelalak, sadar betul melihat kedua kakinya sudah telanjang, tidak bersepatu lagi. Kedua sepatunya telah hilang, entah kemana dan bagaimana. Selagi ia kebingungan menghadapi peristiwa aneh hilangnya sepasang sepatunya, tiba-tiba terdengar suara orang terkekeh yang datangnya dari atas. Cepat ia menengadah dan sepasang matanya terbelalak heran dan juga ngeri. Di sana, di atas pohon yang sandarinya tadi, tampak seorang nenek duduk nongkrong di FAS sebatang cabang pohon, terkekeh-kekeh dan kedua kakinya yang ongkang-ongkang, bergantungan, itu diayun-ayun dan kedua kaki itu mengenakan sepasang sepatunya yang hilang. Tangan kanan nenek itu merabah-rabah rambutnya dan Nyonya Bu melihat bahwa rambut yang sudah penuh huban itu terhias benda cemerlang yang bukan lain adalah hiasan rambutnya sendiri yang berbentuk seekor burung merak terbuat dari emas dan permata. Dengan heran ia merabah kepalanya dan benar saja, hiasan rambutnya sudah tidak ada. Teringatlah ia bahwa tadi ia terbangun karena merasa rambutnya ada yang merabah dan menarik-narik. Kiranya nenek itu yang mencuri hiasan rambut dan sepasang sepatunya. Akan tetapi, ia tidak berani menyatakan perasaan marahnya, bahkan merasa seram dan ngeri. Nenek itu memang menyeramkan, apalagi dilihat dari bawah, sedang duduk ongkang-ongkang di tempat tinggi seperti itu. Sukar ditaksir usianya karena muka itu tidak karuhan. Memang masih ada garis-garis kecantikan membekas pada wajah itu, akan tetapi kecantikan yang mengerikan karena sepasang metu itu melirak-lirik, terkadang terbelalak mencorong, terkadang menyipit lucu dan aneh, hidungnya cengar-cengir dan mulutnya memakai gincu merah tebal sekali, bibirnya mencap-mencap, senyum-senyum mengejek dan mencibir, dan bergerak-gerak bicara lirik tak jelas artinya. Kulit muka itu dibedaki putih tebal seperti tembok di kapur. Rambutnya memang bersih dan panjang, akan tetapi tidak disisir dan dibiarkan riap-riapan dakkaruan, dan rambut itu sudah beruama dua namun mengkilap. Pakainya juga aneh. Berkembang-kembang, dari kain yang bersih dan baru, akan tetapi penuh tambal-tambalan, tambalan kain baru lagi. Meremang rasa bulu tengkuk nyonya bu. Nenek gila. Tentu orang nenek yang gila dan menyeramkan sekali, lebih pantas disebut hantu daripada manusia. Tubuhnya kurus dan biarpun sukar mengetahui usianya, namun dilihat rambut yang sudah beruama dua dan garis-garis di sekitar kedua matanya, tentu usia nenek itu sudah lebih dari 60 tahun. Hai hai heheheheh nenek itu terkepeh kekeh dan memandang ke arah dua buah kakinya yang bersepatu, seperti anak kecil bergembira karena memakai sepatu baru. Nyonya bu menambahkan hatinya yang merasa seram. Ia tidak peduli kalau hiasan rambutnya yang mahal diambil nenek itu, akan tetapi sepatu itu amat ia perlukan. Tanpa sepatu, bagaimana ia dapat melakukan perjalanan? Kaki yang sudah puluhan tahun selalu memakai alas tentu akan terasa nyari kalau dipakal berjalan telanjang saja. Hei, nenek yang baik. Kembalikan sepasang sepatuku dan engkau boleh memiliki hiasan rambut itu. Kembalikan kepadaku akan tetapi nenek itu hanya tertawa ha-ha-hihi tanpa memperdulikan nyonya bu sama sekali, bahkan ia lalu mengambil beberapa helai daun pohon dan dimasukkan daun-daun itu ke mulutnya lalu, dimakannya dengan enak. Nyonya bu bergidik. Daun-daun pohon itu kasar dan sama sekali tidak biasa dimakan orang. Hei, ini ada seekor kuda. Wah, kuda yang besar bagus, tentu mahal sekali harganya dan ini ada seorang cantik sekali. Biar tidak mudah lagi, namun cantik jelita bahkan ha-ha-ha, beruntung sekali kita pagi ini. Kuda itu boleh kita jual dan hasilnya dibagi antara kalian berempat, akan tetapi kuda betina cantik ini untuk aku sendiri, kalian tidak boleh mengganggu ya tiba-tiba muncul lima orang laki-laki. Empat orang di antara mereka menangkap dan memasangkan kendali kuda yang tadi dilepas nyonya bu, sedangkan yang seorang lagi menghampiri wanita itu. Nyonya bu terkejut dan sekilasnya mendongat, akan tetapi nenek gila itu sudah tidak tampak di atas pohon lagi lah bangkit dan memperhatikan lima orang itu dan merasa gelisah. Mereka itu jelas bukan orang baik-baik. Wajah mereka bengis, pakaian lusuh dan sikap mereka kasar sekali. Yang menghampirinya adalah seorang laki-laki gemuk pendek dengan kepala besar, usianya sekitar 40 tahun dan dia memegang sebatang golok besar, matanya yang lebar itu memandang kepadanya seperti hendak menelannya bulat-bulat. Nyonya bu merasa ngeri dan ia mencoba untuk menyelamatkan diri dengan gertakan. Jangan ganggu aku. Aku adalah istri Tio Chiangkun Panglima di Kemkoan. Kalau kalian berani mengganggu, pasukan keamanan akan datang menangkap. Kalian akan tetapi mendengar ucapan itu, lima orang kasar itu tertawa bergelak, dan si pendek gendut itu tertawa sampai perutnya bergelombang. Hahaha Tio Chiangkun dan pasukannya sudah hancur binasa oleh para pejuang semalam dan engkau hendak menggertak kami, manis? Mari, ikutlah dengan aku dan engkau akan hidup senang setelah berkata demikian, kepala gerombolan itu menubruk dengan kedua tangan terpentang di kanan-kiri. Melihat ini, Nyonya bu yang pernah belajar silat itu cepat mengelap ke kiri lalu kaki kanannya menendang ke arah perut yang gendut itu. Akan tetapi sejak menjadi istri Tio Dangkun 18 tahun yang lalu ia tidak pernah lelatih, gerakannya menjadi kaku, lambat dan tidak bertenaga. Bukh, brep biarpun kakinya mengenai perut si gendut, namun ia merasa seperti menendang sebuah karung penuh gandum saja, dan lakannya juga kurang cepat sehingga tangan kanan kepala gerombolan itu masih dapat mencengkeram pundak bajunya sehingga bajunya terobek. Tampaklah kulit pundaknya yang putih mulus. Hahaha, kakimu, kecil mungil dan lunak dan kulit tubuhmu, wah, putih mulus, hem, hebat sekali si pendek gendut menjadi semakin bergerah dan ia sudah bergerak hendak menubruk lagi, ditertawai oleh empat orang anak buahnya yang sudah dapat menguasai kuda. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara mencuit dan tampak sinar hijau menyambar ke arah muka kepala gerombolan itu. Cuit, cap, aa ugah tubuh si gendut pendek, terjengkang dan darah munkrat membasai mukanya. Sehelai daun telah menancap di dahi, antara kedua matanya dan tubuhnya yang pendek gendut itu berkelojotan sebentar lalu diam, tewas seketika. Nyonya Bu terkejut sekali dan terbelalak memandang mayat kepala gerombolan yang menggeletak terlentang di depannya. Empat orang anak buah gerombolan itu pun terkejut. Dan sejenak mereka hanya terbelalak memandang. Kemudian mereka menjadi marah sekali. Mereka mengira bahwa pemimpin mereka tentu dibunuh oleh Nyonya Bu. Maka tanpa dikomando lagi mereka berempat mencabut golok dan menyerbu ke arah wanita itu dengan golok terangkat, siap untuk membacok, dan mulut mereka mengeluarkan teriakan marah. Nyonya Bu hanya tertegun, tak mampu bergerak dan sudah pasrah karena ia tahu bahwa tidak mungkin ia melepaskan diri dari ancaman orang itu. Cuit-cuit-cuit-cuit tanda seru empat sinar hijau menyambar dari atas dan empat orang pendah jahat itu tersentak ke belakang seperti diterjang sesuatu, mulut mereka mengeluarkan teriakan mengerikan dan tubuh mereka terjengkang seperti halnya pemimpin mereka, didahi masing-masing menancap sehelai daun dan agaknya daun itu menanksap dalam sekali sehingga darah munkrat-munkrat, metel, terbelalak, tubuh berkelonjotan sebentar lalu terdiam. Mereka semua tewas seketika. Suasana yang sunyi menyeramkan menyusul peristiwa mengerikan itu Nyonya Bu hanya berdiri terbelalak, memandang lima mayat di depannya dan merasa kedua kakinya lemas. Ditahan-tahannya agar tidak roboh pingsan saking ngerinya. Tiba-tiba terdengar suara tawa aneh itu dari atas, terkekeh-kekeh. Hai 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 nyonya Bu mendongak dan melihat nenek gila tadi sudah duduk pula di atas sebatang-batang pohon, kedua kakinya yang bersepatu itu terayun-ayun dan sambil matanya melirak-lirik menggelikan, mulutnya tersenyum mengejek dan ia pun bernyanyi dengan suaranya yang melengking tinggi sehingga terdengar aneh sekali, membuat Nyonya Bu mengkirik, berdip bulu romanya. Yang hidup harus mati agar yang mati bisa hidup, yang hidup mematikan agar yang mati menghidupkan. Hai 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 mo ya ya ya, nyonya Bu merasa ngeri. Apakah lah yang hidup juga akan dibunuh? Diam-diam ia meraba gagang pisau belati yang tadi dibawanya dari rumah untuk berjaga diri dan yang tadi belum sempat ia pergunakan karena lupa. Akan tetapi pada saat itu ia pun menyadari bahwa si Nenek Gila itu adalah seorang yang sangat sakti, yang dapat membunuh lima orang jahat yang kuat itu hanya dengan sehelai daun. Bagaimana mungkin itu? Akan tetapi kenyataannya begitulah. Lima orang itu semua tewas hanya karena daun pohon yang menancap di dahi mereka masing-masing. Daun yang basah dan lunak. Dan bagaimanapun juga, Nenek Gila itu telah menyelamatkannya dari malapetaka yang mungkin lebih mengerikan daripada maut sendiri. Tiba-tiba dalam keputus asaannya tadi, dalam kesendiriannya, ia seperti mendapatkan pegangan kuat. Mengapa tidak? Cepat nyonya Bu menjatuhkan diri berlutut menghadap ke arah Nenek yang duduk di atas pohon itu. Bibi yang sakti, Bibi yang budiman. Husah Nenek itu memotong dengan marah. Memangnya aku ini bibimu. Kapan aku kawin dengan pamanmu? Hihihi. Kurang ajar kamu. Aku ini kuibo, Bibi yang hantu. Sebut aku kuibo atau, kamu ingin menemani lima orang itu cuyuhiit. Sinar hijau neluncur dan sehelai daun menancap di atas batu dekat nyonya Bu. Wanita ini terbelalak pucat. Sehelai daun dapat menancap dalam sebuah batu yang keras mustahil, akan tetapi kenyataannya demikian. Kuibo nyonya Bu menyembah berulang-ulang. Ampunkan. Saya. Saya. Mengaturkan beribu terima kasih. Tanda petik. Tidak cukup. Sepatutnya berlaksa Nenek itu terkekeh lagi. Dasar gila, pikir nyonya Bu. Apa boleh buat? Ia harus menaati perintah Nenek Gila itu. Baiklah, kuibo. Saya mengaturkan berlaksa terima kasih atas pertolongan kuibo menyelamatkan saya dari ancaman orang jahat ini. Huh, siapa jahat? Mereka itu bukan jahat, melainkan gila ya. Gila basah Nenek itu kembali tertawa terkekeh-kekeh sehingga biarpun merasa ngeri, akan tetapi nyonya Bu juga merasa lucu sekali. Heh, kenapa engkau tidak tertawa? Engkau tidak senangnya melihat aku tertawa Nenek itu membentak marah dan nyonya Bu terkejut sekali, akan tetapi tentu saja ia tidak tahu harus berbuat apa. Untuk tertawa ia takut kalau-kalau disangka mencertawakan Nenek itu, kalau tidak, Nenek itu marah-marah dan menyangka ia tidak suka melihat Nenek itu tertawa. Sungguh sebasalah.